Intro Sumatera Barat pada pekan ini akan mendapatkan lagi liquid oksigen dari daerah pekan baru Riau sebanyak 30 ton. Direncanakan liquid oksigen ini sampai dalam minggu ini dalam sistem bertahap. Wakil Gubernur Sumatera Barat menjelaskan, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pihak Asia Nagas untuk pengangkutan liquid tersebut ke Sumatera Barat. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat, 30 ton liquid yang diperoleh tersebut berkat pergerakan dari Satuan Tugas atau Satgas Oksigen yang dipentuk pada pekan lalu. Ini mengingat sebelumnya, sepekan yang lalu pemerintah provinsi Sumatera Barat telah membentuk tim Satgas Oksigen yang bertugas melakukan pengecekan dan memastikan kecukupan liquid oksigen untuk rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Kita Alhamdulillah dapat bantuan lagi dari Riau ya. Kemarin saya sempat ke Riau, ketemu dengan Pak Gug Riau, juga dengan IKPP, perusahaan yang kemarin juga bantu kita, CSR. Mereka bantu 30 ton lagi liquid. Nanti pengangkutannya logistiknya dengan Asiana, Asiana Gas yang dipadang untuk kirim ke Sumatera, dari Riau. Dapat lagi. Tapi dikapan sampai? Enggak, minggu ini. Jadi kan terus kan, habis dia kirim lagi, habis dia kirim jemput lagi gitu. Tapi yang pasti kita udah dapet kuota sekarang, dapet lagi 30 ton lagi. Alhamdulillah. Wagub juga berharap kekosongan oksigen tidak lagi terjadi di rumah sakit penanganan pasien COVID-19. Satgas Oksigen juga diharapkan bekerja maksimal memastikan pasokan oksigen di rumah sakit di Sumatera Barat. 5 Febru ya, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat.